Yulianus, Pak ini juga baru gabung tadi pagi, Pak Yulianus dari tim perusahaan kami Nanti akan sedikit menggaip kita ya Pak, waktu ngobrol-ngobrol Sayang sedikit Pak, ini tadi ada beberapa pertanyaan dari semalam Yulianus itu fokus kemana di 2015 dan seterusnya Tentunya ini tidak menjawab 100% ya Pak Tidak menjawab 100% itu yang Pak Afandi, Pak Aron, Pak Abas Tadi malam ngobrol, belum jawab 100% Karena ini adalah rekaan kami itu ada kebutuhan di industri Tidak hanya dunia pendidikan, tapi juga perbankan Lalu bisnis-bisnis yang lainnya, oil mining, government extension yang lain-lain Nah ini kita mulai Boleh dilanjut? Ini Pak kira-kira gambarannya Jadi kami coba untuk menjawab tadi Pak Perkembangan yang ada di dunia nyata Baik di kampus maupun di industri yang lain Kita coba untuk perkuat, Pak Perkuat kemampuan kami di teknologi berbasis cloud Ya selain ini sekarang menjadi teknologi yang trend Diperbincangkan di dunia IT dan telekomunikasi Ini juga sudah menjadi kebutuhan yang boleh dibilang Bukan lagi nice to have, tapi sudah beberapa mensyaratkan ini Dan cloud yang kita bicarakan ini bukan terbatas hanya untuk public cloud Jadi sudah bicara juga private cloud Artinya ada beberapa institusi yang dia itu meminta provider Untuk menyediakan semua kebutuhan mereka Tidak hanya untuk connectivity-nya Tetapi juga sampai kepada ekosistem IT-nya itu sendiri IT infrastructure, hardware, software, dan hal-hal yang terkait Termasuk security-nya Ini sudah beberapa industri yang akhirnya sudah berdiskusi dengan kami Dan kami sudah menunjukkan layanan ini untuk beberapa pelanggan Kita belum tahu, Pak, apakah kampus nantinya juga akan mengarah ke sini Kalau tadi malam Pak Sugiyato ya, Pak Sugiyato ya Itu menyampaikan bahwa kalau mungkin di bayangan Bapak masih sesuatu yang dianggap mungkin mahal Karena memang kampus itu punya sendiri resourcenya untuk menyediakan itu Nah ini nanti kita bicara lebih firat Gimana ya, kira-kira apakah ini nantinya juga bisa dipergunakan Atau mungkin ada cara lain Yang saya tertidur tadi malam ada bicara soal Bagaimana kita mendrive user-user kita di Indonesia ini untuk go local Sehingga bandwidth bisa efisien Dan juga user experience-nya pada saat dia connect ke dalam konten Ataupun ke dalam aplikasi yang ada di local tersebut Itu modus cepat, mudah Nah itu saya berpikir mungkin ada usulnya sih Nanti telco atau kita sebagai penyedia telco Mungkin bisa membiarkan ini sebagai kontribusi Dari cita-cita tadi Atau satu yang lainnya Jadi kita bisa-bisa Lalu mobile technology pak Jadi jelas Kita terus ikuti perkembangan Sekarang ini kita masuk ke era LTE Jadi kita sudah siapkan di beberapa tempat di Indonesia Kita modernize BTS-BTS kita Sehingga sudah enable nantinya pada saat pemerintah mengeluarkan insensi tersebut Beberapa area sudah kita tes Sudah kita trial dan berhasil Nanti pada saat yang kita sudah launch Secara sendiri Kita akan bisa langsung mengaktifkan layanan coaching Kalau untuk 3G pak Kita sudah kembangkan sejak tahun lalu Itu kita masuk ke bank 900 Jadi ada beberapa area seperti di Bali Di Jakarta Dan juga di beberapa area lainnya Kita gunakan 3G 900 Sosial technology Kita gunakan training Untuk juga masuk ke pasar-pasar yang Boleh dibilang Indonesia pada saat ini mungkin belum terlalu kuat disitu Kita masuk ke pasar-pasar small medium enterprise Kita masuk ke pasar consumer juga Kita berkolaborasi Hingga gula wajibnya juga untuk address ini Lalu big data Salah satu contoh yang mungkin sudah pernah disampaikan Tadi malam atau beberapa rahasi dulu Kita terlibat di proyek IKTP Jadi untuk urusan data-data yang ada di Pementerian dalam negeri pak Yang IKTP itu sudah miliki Itu saat ini kita coba untuk Kolaborasi dengan beberapa institusi perbankan Lalu juga dengan perusahaan-perusahaan leasing dan yang lain-lain Kita coba untuk memanfaatkan itu Ya tentunya dengan cara yang proper Jadi konsumer sendiri juga Tim konsumer kami juga sudah mencoba untuk memakan data ini Jadi ada aturan yang depannya bahwa Langgan prepaid pun harus teregister Dan registrasinya harus divalidasi Nah ini menggunakan big data ini Yang kita jadikan sebagai referensi Lalu menu service Ini suatu hal yang mutlak buat kita pak Di telekomunikasi penyedia jaringan Kalau gak ada menu service-nya Dampai seperti itu sudah habis Itu sebagai komoditi yang setiap tahun harganya turun Nah menu service ini menjadi suatu hal yang baru Yang kita coba untuk kembangkan Jadi bukan hanya penyedia pipang Tapi berikut juga penyediaan CPE Artinya perangkat-perangkat yang ada di sifat sama kami Dengan manajemen perangkatnya itu sendiri Jadi utilisasinya Lalu up and down time-nya dan segala macam Itu juga suatu hal yang kita coba untuk kembangkan Dan kita sediakan layanannya buat pengguna kami Business continuity Jadi kita tahu kalau di perusahaan-perusahaan penyanyakan Government, bank, dan yang lain-lain Mereka memerlukan backup sistem Dan ini sifatnya harus bisa meng-cover selayaknya sistem operasi Atau main sistem yang beroperasi untuk melayani pelanggan mereka Nah business continuity menjadi satu trend baru Sejak beberapa tahun yang lalu Untuk institusi atau lembaga-lembaga tadi Dia melirik ke kami sebagai penyedia telepon Untuk menyediakan backup sistem untuk mereka Dan sekarang bahkan sudah berkembang Tidak hanya penyediaan backupnya Melainkan juga penyediaan main sistemnya itu di tempat kita Jadi dia minta kita mendesain arsitekturnya Sehingga mainnya bisa bekerja Backupnya juga Dan antara keduanya itu tidak akan terjadi down sedetik Jadi kalau boleh SLA-nya itu 100% Ini yang menjadi trend Dan ini kapabilitas yang kita coba untuk bangun sekarang Dari sejak 4 tahun yang lalu Nah untuk kampus Tentunya kita nanti bisa bicara salah satu part dari sini Atau mungkin kembangan yang lainnya Itu yang kita coba untuk ganti dari ngobrol-ngobrol ini Kira-kira itu gambarannya Nah yang kedua Saya mau sampaikan juga Mungkin bisa Tuh-tuh Nah Apa yang kita sudah punya Untuk mendukung Fokus Pengembangan kita tadi Yang kita punya tentu sebagai penyedia layanan telepon Ini nyawanya Yaitu jaringannya itu sendiri Jaringan itu kita tambah terus Sejak kita terlibat di penyediaan jaringan IKT Kita sudah terhubung di hampir lebih dari 7.000 Betul Pak Asri? 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia 6.900 tepatnya Jadi hampir 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia Lalu Ini datanya mungkin kita perlu projek lagi Mungkin lebih jauh dari 20.000 lebih Jaringan fiber Atau wire Yang kita jelargi di seluruh Indonesia 33.000 BTS Meng-cover seluruh Indonesia Dan yang terbaru Yang kita juga perlu Karena Bapak-Bapak Ibu-Ibu ada di sini Kita perlu highlight ini Koneksi fiber optic Ke semua titik Kampus yang Yang kita anggap ini penggunaannya sangat besar Dan juga demand kebutuhannya itu sangat tinggi Jadi ini ada beberapa kampus di sini Dan ini belum semua kita gambarkan Ini saya highlight atau kami highlight beberapa yang memang Tergabung dalam diskusi kali ini Jadi ada 16 lebih ini yang sudah kita gelar fiber Kami menyadari bahwa ada beberapa kampus yang memberi polisi bahwa Penyediaan infrastruktur seperti ini cukup satu Tetapi mungkin ada beberapa juga yang sudah berpikir bahwa Penyediaan ini tidak boleh Satu karena Anytime Itu bisa saja terjadi Breakdown Sehingga Ada provider lain yang menyediakan infrastruktur itu akan sangat bergantung Nah ini di beberapa tempat saya menyadari bahwa ini mungkin teman tetangga kita telpon sudah ada Tapi kita juga gelar Pak Dan ini kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan apapun Jika itu yang semalam kita diskusikan Mudah-mudahan bisa kita salurkan melalui infrastruktur yang ada ini Lalu yang terakhir Nah ini Berapa Ini sedikit Menambahkan apa yang tadi Pak Pak sudah sampaikan di awal Jadi orang inisiatif atau program yang kami lakukan Yang kami jalankan Yang itu Kita berharap itu bisa Align dengan Apa yang sudah dijalankan Bapak Tahu teman-teman di dunia pendidikan Ini salah satu saja yang kita Atau beberapa saja yang kita coba sampai ke sini Mobile and Convergence Kita punya platform Kita punya sistem yang itu men-serve untuk Apa namanya Pelanggan-pelanggan mobile Tapi juga kita punya beberapa Sistem Platform yang itu kita gunakan untuk men-serve kebutuhan Industri Yang bersifat fix Nah itu kita kombinasikan Jadi layanannya itu bisa kita mix Mobile dengan fix Itu bisa kita kombinasikan Begitu juga Dari sisi yang lain Misalnya untuk Itu dari kebutuhan data Untuk kebutuhan voice itu seperti itu Kita bisa combine Entara voice yang mobile Dengan voice yang disuruh fix Dimanapun Kapanpun itu bisa saling terhubung Dan bisa saling Apa namanya Mengisi Jadi nanti tidak ada Komunikasi ke arah Fix Di sana sedang dipakai Sehingga informasi akan disampaikan Terputus Atau gak jadi disampaikan Nah itu Diharapkan dengan adanya Convergence seperti ini Bisa di pickup dimanapun Message bisa diterima dimanapun Dan kapanpun Menggunakan device apapun Ini kita Eh sorry Kita jalankan Ini kita jalankan Ini sudah kita lakukan Sejak Tiga empat tahun yang lalu Dan alhamdulillah sudah mendapat Banyak Apa namanya Respon dari industri-industri Internet dan IH Ini juga terus kita kembangkan Tearing kita seharian ini berapa Ada lebih dari dua Lebih dari dua puluh lima Lebih dari dua puluh lima ya Ini juga terus kita kembangkan Karena kita tahu bahwa Commerce di Indonesia Terus berkembang Kemarin saya bisa Saya dapat data pak Sekitar dua ratus tujuh puluh Lapan triliun Evaluasi dari bisnis E-commerce yang di Indonesia Dan itu mungkin masih belum Seberapa ya Karena itu masih kecil sekali Ini ya penggunanya Saya gak tahu kalau semua orang sudah melek Dengan yang namanya E-commerce Jauh sangat lebih besar lagi Daripada angka tersebut Itu nomor tiga di dunia saat ini Jadi ini terus kita kembangkan Cloud and data center Ini yang tadi saya sibuk di awal pak Jadi kami Untuk memfasilitasi kebutuhan ini Baik public cloud Private cloud Dan yang lain-lain Kita sekarang kembangkan Beberapa data center Tidak hanya di Jakarta Tetapi ada di Bali Dan juga ada di Batik Papan Dan ada juga di Batam Nah ini beberapa portal lain Tidak kita lirik Ini juga nanti akan kita sampaikan Ke direksi Dimana caranya di region-region yang lain Kita juga kembangkan Data center-data center baru Karena tadi walau kita sempat Diskusi clustering Yang itu mudah-mudahan juga akan Membinerik Tadi traffic yang Akhirnya tersalurkan secara Atau Berhubungan secara lontor Nah itu mudah-mudahan nanti bisa Bisa membantu ide-ide yang semalam kita diskusikan Jadi nanti Ada site-site baru yang mungkin nanti kita kembangkan di 2012 Di kota-kota lain M2M platform Ini juga kita kembangkan Dan maka kita tambah lagi di tahun ini Itu ada platform baru yang nantinya Feature-nya pun akan bertambah Nah ini mudah-mudahan juga nanti Tidak ada salah satu hal yang bisa Membantu Ide-ide Ataupun Apa namanya Kegiatan yang ada di Dunia pendidikan Nah ini tadi yang disinggungi Pak Faji awalnya Startup program Ada idea box disana Jadi betul Pak Sudah ada base 2 Sekarang ini Sudah ada Ada 7 open up di base 2 Yang kita inkubasi Dan akhirnya mereka Sudah mulai bisa beroperasi Ada Wai Fiku Ada ASUPS di Surabaya Ada juga Ojek Wals Dan beberapa lainnya Pak Basuki tadi lalu Sampai sampaikan itu bahwa Kalau Masyarakat kita ini Yang Menyas atau Menggunakan sarana akses internet itu Dapat mendaya gunakan itu Lebih untuk kepentingan ekonomi Kembayang berapa Masifnya Peningkatan Apa namanya Transaksi Yang akan bisa terjadi Sehingga masyarakat kita itu Jadinya itu Apa namanya Secara ekonomi Itu bisa meningkat lebih jauh Mungkin ada beberapa Produksi Yang dihasilkan oleh Tetangga Desa kita Atau tetangga di daerah kita Yang kita gak tahu Yang kalau itu kita Mungkin Bisa Apa namanya Improve Komunikasinya Informasinya Melalui jaringan E-commerce tadi Internet dan segala macem Jadi Penggunaan internet Bukan hanya untuk Kebutuhan Komunikasi Chatting dan segala macem Tapi lebihnya Budaya guna Itu mudah-mudahan akan Meningkatkan Apa namanya Pertubuhan ekonomi Indonesia secara Secara Lebih signifikan Nah Itu sebabnya kita Fasilitasi Kita fasilitasi Orang-orang yang punya ide tadi Yang dia mau Berdaya gunakan Fasilitas internet tersebut Untuk kebutuhan bisnis Kita sudah Ada dua Bags Bags ketiga nanti Akan mulai Bulan November Ada webnya Nanti bisa kita share Kalau misalkan Dari kalangan kampus Ada anak-anak yang Berjiwa entrepreneur Yang mau bergabung Di sini Kami bersinakan Ini kami bermitra Dengan beberapa Partner Termasuk di dalamnya Ada Cisco Microsoft Ada beberapa MIA juga Itu mudah-mudahan Bisa membantu Ide-ide Menyalurkan Bakat-bakat Entrepreneur Yang ada di Anak-anak Perduan Atau anak-anak Masiswa yang Berjalan di URB Ini November Akan ada MIS3 Lalu Oh iya Saya tambahkan sedikit Ini program ini Berjalan 120 hari Jadi mulai dia Kita 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 arahkan Ide-nya seperti apa Lalu Eksekusinya seperti apa Sampai Nanti akhirnya Dia bisa Rani Dan nanti ada Expert-expert Dari tadi Dari kita Yang akan kita Apa namanya Undang untuk Memberikan masukan Atau salam Untuk mereka Juga akses ke Ini sistem kami Jadi nanti mereka Juga akan punya Apa namanya Punya Fasilitas Untuk Untuk terhubung ke Sistem yang ada di kami Ini program 120 hari Mudah-mudahan Bisa membantu Apa namanya Menyalurkan bakat Ataupun ide Kegirausahaan Yang ada di Bunga kampus Lalu mobile Ini yang tadi Sempat disampaikan Pak Kami juga Sekarang mencoba Untuk Bikin platform Untuk kebutuhan Mobile payment Collection Trouser Dan yang lain-lain Cash in Cash out Itu menggunakan Platform mobile commerce Yang terakhir Ini Pak Ini dalam Cloud tadi Kita juga sekarang Kembangan Tidak hanya untuk Infrastructure As a service Tapi juga SaaS as a service Kita ada Marketplace Nah lagi-lagi Pak Ini yang nanti Mungkin bisa jadi Salah satu Poin kolaborasinya Antara kami Dengan dunia kampus Karena disini Akan ada aplikasi Aplikasi yang kita Akan tempatkan Dan itu kita bisa Berkolaborasi Secara bisnis Mungkin Nanti ada ide-ide Dari dunia kampus Pak Subjato Semalam Sampai kan ada Portal Guru Ataupun yang lain Ini kami Kalau gak salah Sekarang sedang Bicara dengan Zahir Salah satu Betul ya Parah sih Ya beberapa Mungkin Aplikasi lokal Pantai lokal ini Kira-kira itu Pak Sharing dari Saya Dari kami Yang berbelah itu Bisa jadi Referensi aja Pada saat kita Ngobrol lebih lanjut Tadi malu Sudah jadi Sudah ada pembuka Mudah-mudahan Nanti bisa Bisa lebih melucut Dan Kita berharap Ada satu Kita buat Quick win Atau quick item Yang kita bisa langsung Eksekusi Dan itu kita Kita Follow up Sampai nanti Akhirnya Mungkin bisa Berkembang lebih jauh lagi Kita berharap Tidak langsung Dik-frog